Saya bekerja di rumah sakit bagian konseling, bagian konseling di Zee, bagaimana umumnya saya memberikan konsultasi dengan pasien laki-laki, maka harus ditulis khusus pasien perempuan. Iya, kalau seandainya memang ini perkara yang sungguhannya harus dihindari, makanya dari sekarang sudah pasang strategi mencari pekerjaan itu perusahaan yang tidak ada sungguhannya, perusahaan yang tidak ada sungguhannya, perusahaan yang sudah terlanjur, maka tidak boleh berduaan dengan yang bukan laki-laki. Masuk laki-laki, ternyata di kamar, cuma dia berdua sama laki-laki, tidak boleh. Karena nabi mengatakan, Tidaklah boleh, seorang wanita dengan laki-laki bukan mahrumnya dalam satu tempat, kecuali ada mahrumnya. Dalam riwayat ini dikatakan, Tidaklah berkumpul antara seorang perempuan wanita dengan seorang laki-laki yang bukan mahrumnya, Melainkan yang ketiga adalah syaitan. Makanya harus diperhatikan. Dari sekarang, yang belum punya pekerjaan, cari pekerjaan yang tidak ada sungguhannya. Kita tidak pernah menjamin, Kita tidak pernah menjamin, Kita tidak pernah menjamin, Kita tidak pernah menjamin, Tapi ternyata setelah dia sudah menjadi dokter, Ada aturan-aturan lainnya, Ada kode ediknya, Bukan boleh pakai jilbah besar, Dia harus berdiri, Dia harus menyuntikkan vaksin yang ternyata banyak sungguhannya, Dan misalnya, Maka dari sekarang usahakan mencari pekerjaan yang tidak ada sungguhannya. Cukup menjadi hibu rumah tangga yang disalihkan sudah, Masya Allah sedang. Allah ma'ala bersama.